Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan, guna meningkatkan konektivitas antara wilayah untuk memperlancar distribusi barang, mobilitas penumpang, dan kegiatan perekonomian masyarakat. Pada Rabu 31 Januari, Kebenur Kalimantan Selatan Sabir Indur didampingi forum koordinasi daerah Forkopimda Kassel, tokoh ulama dan instansi terkait lainnya, meresmikan penggunaan jalan Sheikh Muhammad Arsyad Al-Bancari, kelampayan Kabupaten Banjar. Pembangunan infrastruktur sepanjang 5,6 km dengan lebar 50 meter ini, menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah ABBD Pemerintah Provinsi Kassel tahun 2023 sebesar 27 miliar rupiah. Kebenur Kalimantan Selatan Sabir Indur menyampaikan, keberadaan akses jalan baru menuju destinasi wisata religi Makam Sheikh Muhammad Arsyad Al-Bancari, atau datu kelampayan ini, sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar dan para pesiara. Hal itu dikarenakan dapat memangkas waktu tempuh dari Martapura, merujuk ke Makam Sheikh Muhammad Arsyad Al-Bancari, yang biasanya 30 menit kini menjadi 5 menit. Ada 6 golondasat dari desa yang bisa terhubung dengan akses jalan baru menuju ke kelampayan ini, dan waktu yang sungguh sangat singkat tadi, kalau katakan dari Martapura bisa mungkin setengah jam, dan sampai ke sini ini bisa sampai 5 hanya 10 menit. Karena pertama dia jalan lurus, mulus, lebar, sehingga perjalanan pasti akan lebih cepat. Membangun infrastruktur ini kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga, di samping untuk mencarikan solusi-solusi jalan menuju Makam Sheikh Muhammad Arsyad Al-Bancari, yang sudah menjadi ikon daripada Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat 6 desa dari 2 kecamatan di Kabupaten Banjar, yang merasakan langsung manfaat keberadaan jalan Sheikh Muhammad Arsyad Al-Bancari, yaitu desa Sungai Kitano, Agar Baru, Agar Begantung, Mungguraya, Dalam Pagar Ulu, dan Kalampayan Tengah di kecamatan Astambul dan Martapura Timur. Sheikh Muhammad Arsyad Al-Bancari atau Datu Kelampayan merupakan ulama besar dari Kalimantan Selatan. Kitab Sabilal Muhtadin yang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang mendalami agama Islam di Asia Tenggara dan Mesir merupakan hasil karyanya. Dan hampir setiap hari, bakam Datu Kelampayan dikunjungi para wisatawan religi dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, Mewartakan.